Halo kawan-kawan semua Di video kali ini Aku bakal nge-vlog lagi Itu menunjuk daily vlog kali ini ya Beda dari vlog-vlog lainku Kali ini aku bakal nge-vlog Untuk menunjukkan kalian Rutinitas pagi aku Jadi tiap pagi itu aku memang bangun Ini masih jam 6 ya Pagi-pagi minum dulu Masih pagi Bismillah Aku bakal Sikatan dulu Sikat dikit Sikat dikit dulu Ini Ini Rutinitas pagi yang Hampir aku selalu Masih pagi yang Sikat dikit Mereka Buk lagi Dari Sikat dikit Sikat di kitab Siman Sikat dikit Sikat dikit Sikat dikit Sikat dikit Semakin Sikat dikit Sikat dikit hai 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 sudah selesai sikat gigi Hai jadi tiap pagi pastilah sikat gigi saya yakin semua kalian yang nonton video ini pasti semua sikat gigi semuanya tiap pagi lebih manduk dulu saya yakin ya pasti sikat gigi nggak mungkin ke tiap bagian baru habis sikat gigi biasanya sih aku bakal raupan tapi karena ternyata kali ini aku aku ada panggilan alam saya ikut sedikit pebelut PAP buang air besar jadi aku bakal matikan kameranya dulu karena saya akan buang air besar ya enggak setiap pagi aku buang air besar sih tapi kali ini aja tiba-tiba ada panggilan alam jadi aku akan dekat sampai ke routing lintas pagi selanjutnya oke kawan jadi aku sudah selesai BAP dan nih kalian bisa lihat nih masih jam 14 sekarang ke 15 menitan lah nah apa yang aku lakukan setiap pagi yaitu aku nimbang berat badan aku jadi aku masih dalam keadaan pukil panjang jadi aku terus nimbang dulu berat badan aku aku mau lihat ya aku juga fitness entusias ya hobi fitness aku ya ya inilah rutin lintas morning aku rutin lintas tiap pagi aku aku bakal nimbang berat badan tiap pagi nah ini buat tips buat kalian ya kalian juga bisa nimbang berat badan tiap pagi jadi tiap pagi dan tiap malam jadi misal kalian nimbang nih pagi kalian nimbang pagi itu katakanlah 60 kg kemudian kalian malem nimbang berat badan 62 kg berarti kalian bisa ambil tengah-tengahnya kalau berat kalian tuh mungkin sekitar 61 kg Nah itu tips dari saya nah setelah itu kalau nimbang ini aku minum susu udah kopi dan susu ya aku udah dinginin mantep jadi aku bakal nimbang dan nikmatin minum susu ya kawan 63 kg ya beratku kalau aku malem itu bisa nimbang berat badanku naik jadi 65 ya habis makan jadi bisa dikatakan aku 64 lah minum kopi dulu jadi nah habis aku nyelesain minum kopi minum susu aku bakal langsung berangkat ya nggak kelihatannya wajahku aku bakal langsung berangkat olahraga dan enaknya nih hari ini hari sebetul jadi nggak ada sekolah aku bisa olahraga puas-puasan nih langsung aja aku lekat videonya ayo sampai olahraga oke jadi morning rutin aku hari ini adalah latihan kaki dan ini aku ya udah wajib ya latihan kaki kalau nggak latihan squat lu latihan apa guru hahaha udah kayak sarapan aja nih kalau latihan kaki enak paling paling bagus sih memang bagi saya squat full body training juga di kalau kalian latihan kaki jangan skip squat dan jangan skip latihan kaki karena latihan kaki itu salah dia gak landa pubaki那 that Godoy współ さて rails bang ugh ah Terima kasih. 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 Tidak mau mengapaikan semua tubuhku, jadi aku ingin latihan untuk semua tubuhku. Dan untuk latihan ototis, aku sedikit kasih saran saja bagi aku sih, kalau ototis itu baiknya repetisi tinggi. Seperti aku, aku melakukan sekitar 15 rep, atau mungkin kalian bisa lebih itu setelah kalian, tapi repetisi tinggi, beban gak usah terlalu berat. Nah itu aja. Dan kalau di leg day juga, aku juga fokus untuk latihan bicep. Kenapa sih? Karena bagi aku kalau saat kita makan leg day, yang kemengan kaki kita tuh telah latihan. Bicep kita belum kemeng, jadi kita bisa latihan dengan maksimal. Tapi kalau saat aku latihan otot back, bumbung, tangan kita tuh sudah otomatis pasti kemeng. Jadi untuk latihan bicepku mungkin gak bisa maksimal, kalau seperti di leg day. Ya saya kasih saran sedikit-sedikit lah seperti itu lah. Dan aku juga fokus untuk bicep, gak semua otot ya. Aku selalu fokus di gerakan negative centric ya. Jadi positif 1 detik, centric negatif 2 detik, seperti itu lah. Dan aku juga bervariasi ya, melakukan latihan otot bicep. Aku ada 3 variasi. Menurutku 3 variasi ini cukup dan membuat latihan itu gak bosen nih. Kalau aku bagiku hanya 2 macam latihan aja itu bikin bosen. Nah kalau aku ada 3 macam latihan, ini bagiku cukup membuat menyenangkan. Jadi kalian jangan lupa untuk buat latihan itu menyenangkan ya. Karena kalau kita latihan menyenangkan, bagi aku kita kemungkinan untuk latihan progressive overload. Itu lebih mungkin kalau latihannya menyenangkan. Dan aku juga latihan otot berut. Ya walaupun orang ngomong latihan otot berut itu gak penting. Ada yang ngomong, gak penting. Ada yang ngomong, penting. Tapi aku tetap melatih otot berut karena ya sama kan. Kalau otot harus dilatih. Dan untuk menunjukkan otot itu, lemaknya harus dibakar. Lemak bagian atas otot itu harus dibilangkan. Nah aku juga tetap ingin punya sispek yang bagus. Jadi aku, ya aku memang belum punya sispek. Tapi aku ingin membutuhkan otot supaya nanti kalau aku bisa ada kesempatan untuk membakar lemak sebanyak mungkin. Aku bisa punya otot sispek yang sangat bagus. Bahkan dari itu, ini latihanku. Aku juga latihan grunge, favoritku. Dan aku lupa nama ada nih. Kalau gak salah sih, in and out ya. Ya, inilah latihan aku. Kalian juga kalau bingung cari latihan apa. Untuk ini latihan yang apa tuh. Lati angin yang sangat baik dan mudah banget. Dan latihan otot berut dengan beban itu menurut saya lebih efektif. Oke, jadi itu saja kawan-kawan video kali ini. Itulah rutinitas pagi aku yang ya bagi aku cukup produktif. Yang sudah aku konsisten lakukan sejak mulainya pandemi ini. Mungkin berarti kira-kira sekitar berapa bulan, eh setahun ya. Aku lupa. Satu setengah tahun kali. Ya, mungkin sekitar itulah. Ya, sekitar satu tahun kali. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah aku. Jadi, setiap pagi tuh. Karena biasanya setelah nge-gym aku sekolah. Tapi karena hari ini hari Sabtu aku gak sekolah. Jadi ya, habis ini aku bakal ikut papah aku kerja ke kantor papah aku. Ini kan ini kalau kalian lihat ini di rumahku ini. Masih di depan rumah. Habis nge-gym, bajunya masih belum ganti baju. Belum mandi. Mas baru pulang dari tempat olahraga. Habis ini aku langsung mau mandi. Langsung cus berangkat ke kantor untuk kerja. Ya, jadi inilah rutinnya sepagi aku. Sederhana, tapi ya cukup menyenangkan bagi aku. Rutinnya sepagi itu menurutku salah satu waktu paling enjoy. Nah, jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton hingga akhir video ini. Jangan lupa kalian subscribe, kasih like video ini, dan komen di bawah. Kira-kira rutinnya sepagi apa yang kalian lakukan selama pandemi ini? Yang sudah kalian konsisten lakukan selama setahun. Dan ternyata kalian nikmatin juga sama seperti aku. Jangan lupa komen seperti itu. Dan jangan lupa follow sosial media aku yang lain. TikTok, Instagram, Facebook, semuanya itu. Jadi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.